Intro Halo semuanya, apa ya? Gue teknologi ya? Bersama Gary yang baru action ke Mali Jadi gue males gue actionnya gitu Karena ini ternyata episode-nya Lumayan menggugai selera Episode 69 Siapa disini udah pernah 69? Apa tuh? Angkanya, waduh gak bisa dibenerin itu ya Jadi Ini adalah angka yang lumayan seksi ya Karena berita kali ini emang lumayan seksi sih Waduh ini Untuk minggu ini yang gue kira berita kayak gak ada gitu ya Atau kayak yang Mbak Sien yang banyak Dan lebih seksi lagi karena kita punya ini sekarang Kasih tau di let's go Preview dong Z Flip 5 sudah datang Gimana mukanya Gary? Salah dong, gak begitu Gini, udah Tadi gue udah di samping gitu ya Ini fresh dari Korea langsung Iya apa? Iya tuh fresh dari Agak cok Lumah gila lu emang lu ya Kan emang handphone dari Korea Iya bener, bener sih Fresh masih dari Korea Ya mana orang masih peoki Tau udah megang handphonenya Iya Ini tuh HPnya gimana? Preview dulu coba di Jujur ini dari segi pegang lebih enak Ya walaupun dari OPPO ya Ini walaupun gue gak membandingkan gitu Gue lebih suka gripnya OPPO Karena belakangnya OPPO itu lebih ada OPPO glow gitu Iya ada OPPO glow dan ini kayaknya sih lebih ke ini sih Agak kotor ya Tapi ini cukup premium di pegang Masih ya Iya ini masih premium sih Gue tuh expect tuh Dia gak bakal yang kayak sebegininya sih Maksudnya tuh kayak Dia tuh kayak Keras gitu loh Iya Betul Udah solid banget gitu Iya solid banget Gue suka sih Iya dan gue gak ngerasa kayak Gue itu berbahaya ngebuka tutup ini secara asli Iya tapi kita akan review Kapan naiknya Ntar kita coba bikinin ya Tapi akan naik Dan dipastikan tidak ada titipan titipan Tidak ada titipan Tidak ada bias-bias gitu Betul Dan kita juga gak masalah gak diundang di antek Karena dari kemarin Jadi gini loh bro Kita tuh gak diundang brand Gak diundang brand Bodo amat Ujung-ujungnya dapet barang juga gitu Iya 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 Bodo amat Dapet barang juga mah dapet aja gitu Gak harus dateng Bukannya gimana gimana Maksudnya Kita tuh gak harus mengemis gitu Kalau udah rezekinya kita bisa nyobain ya udah gitu Gampang aja hidupnya ya Betul Gitu tapi ya tungguin aja review dari kita ya Ya kalau kalian mau komen ada yang mau tanya soal flip ini Gitu silahkan komen Kalau bisa lu tanya yang aneh-aneh gitu Oh iya bener-bener Biar bisa gue masukin tuh videonya Iya karena pasti kan review udah pasti semua udah Kayak sama semua Pasti yang baik-baik lah review Nah kita nih seru-seruan sama lu semua Review tentang itu Baru menit awal Sabar dulu Sabar Ya pasti kan review kelebihannya dong Oh iya bener Iya kan fitur-fitur baru Kayak layarnya lebih luas gitu Iya Padahal mas sebenernya kita mau bahas yang fun-fun aja Karena kan kita gak ada keterkaitan brand gitu ya Jadi ya mungkin lebih enak gitu Siapa tau ada sesuatu yang unik gitu kan Ada unik yang bisa kita bahas dan kita kata-katain Enggak Gimana solusinya Wah semua aja gak ada di bawah Wah gak ada nyata di depan Gitu ya ini sponsor kita kali ini adalah Nuvo Family Untuk khusus di episode 69 Ini kabarnya tidak bikin lecet Oh iya Tangannya gak lecet Gak masalah ya Sabunan pakai apa lu gitu Dan ini tuh licin Jadi enak buat nyabunnya gitu Dan apalagi ya Yaudah lah ini adalah sabun Nuvo sponsor kita kali ini Sabun Family Yang tidak punya family gak bisa beli Gitu Ya 30 lebih hemat lu gak tau Nah terus ini sebagai placementnya Udah 69 episode gue gak tau lah Ya ini udah gak beres semakin lama ya Iya Karena udah pada nanya kemarin di Itu kok ada kecap? Salfok, sampok Memang hanya disini Dan para brand saya ingatkan kembali Yang punya kenalan kayak mau placement boleh Iya kalo bapak lu di Unilever Atau lu punya temen ternyata bos-bos Unilever Boleh kita Boleh Tapi ada juga yang boleh nih Wuuuh ini gue gak sabar bahasnya nih Iya Jadi ternyata Kita bisa kesam Jadi kemarin tuh kita sempat sebut Untuk Redmi 12 Apa? Redmi 12 5G Yang ini nih Ini Redmi 12 5G Kalo belum nonton review Ini 4G Iya gak 4G Kalo belum nonton review disini ya Gitu ya Semoga inget Yang 5G nya itu harusnya pake 4 game 2 Tapi ternyata India Poco India Sudah mulai Memunculkan harapan-harapan warga Di Teasernya dia di internet Gitu ya Oh iya Dia muncul dengan tulisan 5G Apa gue lupa Poco M6 5G Iya Atau Poco M6 Pro 5G Iya Pro 5G Dia tuh punya apa sih gue lupa deh tadi Dia kayak Brosurnya tuh udah pasti 5G Jadi bisa dipastikan Ini udah pake chipset 5G Yang dimana Chipset 5G Yang sedang kita omongin itu 4G 2 Iya Yang sama digunakan Dari si Redmi 12 5G Yes Jadi mungkin emang Redmi 12 5G ini mungkin gak ada Iya Jadi untuk Xiaomi nya Buat 4G 2 nya Lagi-lagi kayaknya Poco bakal ke duluan Atau mungkin ada Cuman emang gak untuk market Indo Oh iya Untuk Indo Ini kita ngomongin Indo ya Tapi ini harusnya ya Kalo India ya Kalo kemarin-kemarin sih ya M5 muncul di India Di Indonesia juga pasti akan muncul Iya Karena kita saudaraan gitu Jadi spek-speknya Yang kita bisa tau ya Selain 4G 2 Ya sebenernya sama aja sih Kayak kemarin Masih 90Hz Terus juga 5000 mAh 18W juga Dan katanya sih Di Xiaomi Miwi ini ya Kayak forum Xiaomi ini Harganya di sekitar 2,5 juta atau 150 euro lah gitu Mungkin harga 2,5 juta 2,5 juta ya Iya 150 euro gitu Jadi Mungkinkah di Menurut lu di gue mau nanya dulu Eh Poco akan melakukan kesalahan yang sama Di M5 kemarin tuh Tapi menurut gue Poco ini tuh Ini peluang besar lagi Setelah si Poco F5 kemarin Yes Itu bagus Dan sekarang Poco ini Menurut gue ini peluang sangat besar Pertama Redmi sendiri Menurut gue agak kesulitan Kalo misalkan dia masuk si Redmi 12 5G nya Karena kan dia ada jeda ke Redmi Note 12 yang 4G kan Jadi kan kalo misalkan 5G Berarti kayak Kesannya downgrade Kesannya Walaupun ini lineup baru gitu kan Tapi Dan di Poco nya sendiri Ini sangat menarik Karena Dia bisa kayak semacam Minta maaf kemarin Yang untuk M5 Yang agak gimana gitu Iya Jadi kemarin kalo lupa Ini gue refresh lagi ya Jadi Indonesia tuh kebagian di 4GB Iya Poco M5 nya Padahal chipset nya tuh lumayan sering domongin Yoke itu di G99 pertama Di Indonesia Cuman RAM nya 4GB doang Akhirnya yang dapet highlight Pelebih ya Realme 10 Realme 10 dan kawannya Tapi Realme 10 yang paling bagus Iya paling bagus saat itu tuh Realme 10 yang paling bagus Iya Dan baru lah muncul Oppo dan lain-lain gitu Iya Tapi semoga sih gue berharap untuk Poco nya Jadi tolong ya Jangan Masukin yang 4GB doang Kasian Gue sih Kalo kita mau review ya udah review-review aja Paling kita kata-katain kan Tapi ya Kasian lu Gak Cuman Cuman Snapdragon bakalan Yang bangke nya itu jadi si Snapdragon nya Kenapa? Lo ngebolehin pake 4GB Oh iya Walaupun nya sih Dia udah nge-limit Minimal tuh 6 mungkin gitu kan Walaupun entry kayak Kaya bodoh banget Snapdragon nya kayak ngebolehin ini pake 4GB Walaupun bisa Bisa Tapi sih mungkin itu masih keputusan OM lah Lebih ke Dia punya chipset Ya udahlah lo mau diapain Seharusnya Ini Snapdragon ini harusnya sih Ini lah Masih tau Lo minimal jenilah Lo tau nih bagus Iya Soalnya ini Jadi gue Sayang banget sama M5 kemarin G99 itu bagus bro Iya Beneran itu kalo dimaksimalin 8GB aja Bagus Bener Itu udah bagus nih Cuman gara-gara Poco M5 ini Jadi kesannya kayak 99 nya tuh Agak kuring Jelek gitu kan Dapetnya udah Untutunya lah Itu kecil banget kan Dibandingin sama yang luarnya Tapi ya Itu lah ya Tapi kalo ngomongin harga sih Perkiraan dari kita sih Harusnya ga jauh-jauh dari kemarin sih Lo berapa? Tadi kan gue bilang Gue sih Bilangnya sih 2,7 Kayaknya Gue sih pede Harganya tuh di bawah 2,5 Masa sih Pertama yang tadi Pertama Poco M5 Itu harganya 2 juta doang Iya 2 jutaan lah mereka tuh Kedua Poco X5 sekarang 2,7 Oh iya juga ya Gak mungkin dia harganya mentok Ketiga Dia jual online doang Harusnya sih bisa dipepet harganya Kalo masuk Indo Jadi kalo yang masih belum dapet konteksnya Gue masih masuk Jadi nih Poco F nih Eh Poco F nih Ini Poco X Ini Poco M Iya Poco C Gak mungkin M sama X ini harganya sama Bener kan Bener sih Gue sih pede di bawah 2,5 Kalo masuk Kalo masuk ya 2,5 lah paling ideal banget gitu Ya 6 lah gitu hitungannya Ya 6 lah ya gitu ya Wah ini bagus banget sih Cuman ya ini kabarnya sih Ini sih masih lama ya Kalo di Kalo kemarin gak diberkaca dari M5 kemarin Kan di India tuh launchingnya 5 September Di kita November Oh iya Ya ini mungkin kalo mereka launchingnya bulan ini Atau bulan Agusus ya Mungkin kita bulan depan lagi sih Betul Apakah patut ditunggu? Sangat Amat Patut ditunggu Dan gue pengen nyobain langsung Gue penasaran Dari tahun kemarin lagi-lagi ya 4 game 1 Gue penasaran Gue penasaran 4 game 2 Ini tuh udah setara sama 695 bro Yang kita badutin Luar biasa Jadi gini loh Ketika M6 Tadi kalo teori kita masuk ya Harganya gak boleh X5 Yang di internet-nya Speknya 695 Cuman harganya di bawah 695 Dengan spek yang sama Menarik banget sih Bener Gila sih Gila sih Bakal bagus sama M6 Pro kita tungguin untuk Poco ya Jadi Tolong jangan masukin 4GB Gitu Boleh cuman ya Ada yang lain lah 6GB 8GB masukin lah gitu Ya teman yang gue masih bingungin sih Kan ini ya Dia ada Ini kan Poco M6 Pro ya Berarti harus ada Poco M6-nya Nah M6-nya ini ya Sangat terbahaya Oh iya sih M6-nya Chipset 4G apalagi yang bakal digunakan Karena udah gak ada Kampul gue Banter GSM-nya lagi Nah itu dia GSM-nya lagi Atau pake 680 685 lah Kan Xiaomi punya Iya Udah lah gitu Tapi ngomongin MM juga Kita beralih lah Boleh Ke Korea Selatan pake M juga Jadi ternyata Samsung M54 Datanya bocor lagi nih Gara-gara Geekbench Ini emang Jadi gini ya Geekbench ini emang Kalau kita Kita dulu pernah kena juga Review X5 kan dapet duluan gitu kan Terus gue cobalah Benchmark Geekbench Dan ternyata langsung Auto di upload tuh Tak Kesono Ke database-nya Geekbench Langsung besoknya muncul tuh GSM Arena Ini X5 Itu punya kita Guys Ternyata kita tidak sengaja Untuk melik Cuman ya Mungkin itu salah satu strategi Tapi yaudah ya Ini tuh M54 Dimana yang M Ini lumayan loh Di Jadi gue kenapa angkat Karena Ternyata warga kita tuh Banyak nanya soal M series ini Yes benar Gue gak tau sih Pertama gue agak buta Soal M series ya Cuman Aldi bilang sih Tadi M series tuh Biasanya ngomongin baterai Ketahanan Ini kayak Mungkin di tengahnya A sama S nya gak sih Bener gak gue? Gak juga Dia itu kayak Other option dari I series I series itu performance Price to performance lah gitu ya Kalau M series itu durability Yang gue tau Yang ditau ya M series ini online Online doang Kalau gak salah ya Betul M54 ini Punya Punya chipset Itu ada kode namanya Lahaina Ini kode Ini apa namanya Motherboard ya Dimana Sudah dipastikan dia pakai Snapdragon 888 Gak tau juga sih ya Sebenernya Sebenernya gak tau ya Cuman ya Cuman ya Gitu lah Apalagi sih Dan dia mungkin agak melenceng nih Dari yang kemarin pakai 1380 1380 Oh iya 1380 ini Kan katanya kabarnya pakai 1380 Ternyata enggak ya 1380 ini By the way gak akan mungkin Karena udah ada A54 Tapi mungkin bisa jadi aja Karena dia bisa download Camera Digitain di baterai Siapa tau Bener Bener juga sih Jadi kita gak tau ya Cuman ya Jadi antara 2 itu Antara 888 atau Exynos 1380 Iya 888 juga bisa beli Agak bahaya Dan ini Secara angka harusnya sih Upgrade dari M53 Yang pakai Dimensity 700 Oh iya Ini munculin aja kok Angka-angkanya kok Nah ini tuh Jadi kalo ngomongin performance Sudah jelas Ini adalah update yang lumayan signifikan Dari M53 Gitu Jadi ya Dan desainnya ini kabarnya juga Kayak S23 lagi Pastilah tahun ini Samsung desainnya kayak Overheat Eh overhead lagi Waduh bukan overhead Panas Kalau bingung Kalau gak ada ini Itu apa namanya Burnout kali Oh burnout Iya Tapi kan bukan burnout katanya Itu udah peak design Oh peak design Jadi saat desainnya bagus Itu aja yang dipakai Gitu Padahal sih Kayaknya sih gak bisa Stoke Biar gak ribet buat moldingnya Oh iya Jadi dia mungkin Gampang kan Bagus sebenernya Tapi ya Desainnya ini Bukannya jelek Badoo ya untuk S23 Gua sih ngeliat Desain dari hape A54 kemarin Udah kita review Silahkan tonton Nah itu tuh Desainnya oke sih Oke sih Oke sih Dan untuk M series yang gua liat Desain kemarin-kemarin Menurut gua agak sampah Ini sih upgrade gila Iya Dan patut buat lu tunggu Apalagi kalo Ali benar ini soal sustainability Ya udah lah Lu tungguin aja lagi Itu Sustainability desainnya doang Barangnya ya udah Gak dapet charger lagi Gak dapetnya Gak dapet gak sih yang Aldira tuh A54 dapet gak sih ga ya Harusnya udah enggak Harusnya udah enggak Teman kalo store Indo Biasanya bundling Atau gak gratis Jadi seolah-olah Jadi seolah-olah tuh Ada potongan harga Padahal harusnya segitu emang Itu lah trik marketingnya Tapi ya Silahkan ditunggu aja Untuk M series Buat kalian yang nanya Ntar mungkin kita akan update lagi Di komunitas gitu Gak cuman itu aja Juga ada lagi nih Kabar mengembirakan untuk kalian Para warga S wannabe Ya Ya Jadi karena ternyata S2-3 FS Sudah mulai terjadi nih Ini Speknya ya Yang mungkin aja ya Ini ya Ini dari 8 Gen 1 Atau 2200 Exynos Oke oke Jadi ini tergantung region Lagi-lagi Gua gak tau gak capaga sih Cuman kayaknya sih Tergantung region Kayak Seri S kemarin kan Indonesia ke bagian yang Snapdragon 8 Gen 1 8 Gen 1 Dan ada yang bagian Exynos Cuman gua gak tau sih ya Kalo dari Kalo dari Apa namanya Benchmark Katanya sih 2200 ini menarik sih Enggak Enggak ya Itu chipset gagal Itu Itu awal mula Samsung gagal Iya sih Cuman diturunin ke S2-3 FS ini Iya Cuman ya Gua tetap mau Nyobain sih Untuk benchmarking Kayaknya kan dia pakai RDNA 2 kan Ini apa sih GPU namanya AMD X Clip 920 Iya itu Chipset pertama kali Yang punya dukungan Red tracing sebenernya Oh Iya cuman ya gagal Iya Karena memang dimasanya Lu lawannya 8 Gen 1 Yang meningkat banget performa saya Tapi ya Apapun itu mungkin 8 Gen 1 Ditaruh di S2-3 FE Menurut gua akan menarik Untuk Xiaomi sih Karena Karena ini akan semakin turun Dan ini 8 Gen 1 juga bagus Gitu Tapi gak tau ya S2-3 FE ini kan tetap ditungguin Karena biasanya Untuk FSR Satu Fan Edition Fan Edition Fan Edition Ini harganya tuh gak jauh-jauh dari S2-3 Jadi mungkin yang lagi-lagi Soal budgetnya terbatas di S2-3 doang Bisa ke S2-3 Ultra ini Pasti lebih budget harganya Di bawah 10 semoga Iya gitu Dan apalagi nih Harganya nih Kalau harganya sih Harusnya tuh mirip-mirip kayak kemarin 13 sampai 14 juta Yang S2-3 FE ini mungkin turun sejuta lah 12 juta Maksimal gak sih? Enggak setau gua FE tuh gak pernah sampai 10 deh Gak pernah ya? Gak pernah Gak pernah ya? Cuman ya ini sih Ini gua ngambil datanya dari itu sih S2 FE ini bisa Udah tau aja gini S2-1 aja 13 juta Kalau FE nya 9 juta Lu gimana yang nulis? Oh iya iya gitu lah Pokoknya lebih murd Iya maksudnya gua sama lah Harganya 9 jutaan atau 10 jutaan gitu Ya menurut gua sih ya Worth it worth it aja Kalau Samsung tuh yang dijual tetep One UI nya sih Iya bener One UI dan kameranya Dan semoga tidak seperti S2-1 FE kemarin ya Mohon maaf Samsung nya itu keluhan panas Banyak! Banyak sekali Dan lagi-lagi gua ingatkan soal sabar like ya Ini jangan sampai gua liat nih S2-1 FE Jadi gini ya Kenapa gua gak mau sabar like lagi ya Jadi ternyata pas gua naikin komunitas nih Ada lagi ngelaporan tuh soal S20 update S20 Iya S20 Kena sabar like bro Ya kan udah harus ke S2-3 Iya maksud gua gitu Kayaknya tuh kalo beneran soal update ya Ini kan terlalu kacau ya Iya Ini bukan trik marketing sih menurut gua Ini agak jahat sih Gitu ya Tapi gua gak tau lagi-lagi Karena kan kata saya Samsung kan kesalahan pengguna Oh iya Iya Lagi sih di update handphone ya Iya kan? Makanya kalo di internet harus update udah Gitu aja terus gitu ya Ya udah lah itu aja dari Samsung Akhirnya kita bisa bahas Samsung banyak gitu Oke Ya kan jarang-jarang Bahasanya Xiaomi mulu Xiaomi mulu Akhirnya bisa Samsung Apakah ini trik menjilat kita untuk Samsung? Waaaaa Apakah ini trik untuk kita datang ke Korea Selatan? Waaaaa Apakah ini trik untuk kita diundang? Waaaaa Jadi bukan kemarin Kita tuh belum disempat diundang lah ya katanya Jadi kayak Karena kuota Katanya sih kuota gitu Barang terbatas Jadi kan Kita harus ngalah lah Betul Gitu Untuk kan yang lain Gitu ya Udah lah langsung aja Kan banyak orang yang lebih ngapain Yaudah katar dulu udah Banyak banget nih Pajul Abduick aja udah Pajul Abduick Dari ini dulu nih Apa tuh Dari nomer 1 dulu nih Ada yang ngomong Ngecengin kita nih Dari De Bu Diono Oh De Bu Diono 59.3 Terlalu lebay katanya Dio Oh ampun Terlalu lebay dari mana aja gitu Tapi by the way Untuk yang Dio Gue sempet liat komen Ada yang ngomong Lu kenapa sih bang teriak-teriak Itu tuh Bukan gue buat-buat beneran Karena emang aslinya begini Gue tuh terlalu meledak-meledak Emang dia berisik Kadang kalo di kantor juga tuh Berisik banget Iya Gue tuh orangnya tuh Kalo ngeliat Kita ngomongnya Konteks teknologi tuh Kalo ngeliat yang bagus-bagus tuh Wah wah gitu Ini kayak ini aja nih Dateng tadi nih Ini flip aja dateng tuh Wah 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 Gitu Emang gue begini orangnya Cuman ya Kalian De Bu Diono ini gak valid Karena ternyata Di yang kedua nih Yang terakhir nih Eh yang kedua lagi Dari kotak game ya Kotak game Halo kotak game Bilang nih Seri megoteknologi dari nyantai ini Emang cocok ya Didengerin sambil kerja Oh Jadi lebay tadi gak valid Heheheheh Atau dia gak kerja Heheheheh Kadang emang jadi gak pengen nonton Yang pengen kerja sih Iya sih Tapi tuh kotak game Halo kotak game Terima kasih Jadi kita nih ada Niatan buat collab ya Semoga jadi ya Semoga jadi untuk kotak game Terima kasih udah ke reach kita Untuk attention gitu tuh Dan ditaruh lu Kita di Instagram dia Tuh di quote soal RW7 ya Weiss Gue bangga banget sih Gue sih Melihat nyanteknya Waldi di quote gitu keren sih Terima kasih untuk kotak game gitu Yoih Langsung pertanyaan yang ketiga nih Nih Dari Rizky Juliandri5155 Kenapa Vivo jarang dibahas? Karena Vivo takut sama kayak gitu Bukan itu jawabannya Karena kita jarang Dapat kesempatan untuk nyobain Vivo Cuman gak ada handphone Vivo Bukan handphone nya ada Campaign nya gak ada Heheheheh Vivo Vivo Saya tidak tau arah brand anda kemana Sebenernya gitu Walaupun dia udah mulai sih Ke arah fotografi Nike fotografi Oh iya bener-bener Kita ngomongin Vivo sedikit ya Kemarin juga gue ngobrol sama anak-anak discord ya Ini yang menarik Vivo X100 Menurut saya X90 Dia tuh udah mau pake chip saya sendiri Chip ISP nya Wah gokil loh Vivo Kalau nggak salah V namanya Oh berarti ini mungkin kayak ini lah Mau nyanyiin Oppo ya Iya bener Bener jadi memang kayak Oppo hilang Jadi Vivo nih Ulang Jangan ngomong Oppo hilang Cut ya Itu kan masih confidential cu Hah Enggak kan si Zeku nya Oh iya Kita udah pinta bahas tuh Oh iya Si Zeku si Mari Silicon nya itu udah hilang Enggak Confidential Jadi kita udah bahas soalnya Oh udah bahas ya Kita udah bocor juga soalnya Yang si Mari Silicon nya kan pabrik nya tuh nggak ada Yang udah kita bahas juga Udah bangkrut Udah bangkrut gitu Ya diganti ini sama Vivo nih Apa dibeli Jadi ya Ini menarik banget loh Kalau Vivo bisa nun tuning Kameranya sendiri Di hape sendiri Harusnya sih oke Dan ini sebenernya menarik Ini belum selesai juga Vivo X100 tuh yang gue tunggu Dia itu kan tadi bilang ya Pake si V chip nya sendiri Jadi ini Vivo chip nya sendiri Ditambah dia pake sensor Sony terbaru Oh Yang Leity Apa apa ya Leica Bukan Leica Bukan Leica Bukan yang Sony M apa ya Bukan bukan Namanya Bentar gue sambil cek ya Ini menarik Ini menarik banget Ini menarik banget Jadi ini 2 paduan Menurut gue boleh dicoba Boleh ditunggu Gitu Anak ya namanya Ini ada chat gue disini Jadi kalo kalian penasaran Ya mending cek discord aja deh Ini semua kita dobrolin Gue tau tuh yang seri baru Yang dia pengen ganti EMAX ya Iya gantiin si EMAX Itu buat khususin di 50MP nya Oh gila banget sih Gue lupa namanya coy Oke Dia pake ini Lithia Oh Sensor Lithia Sensor 50MP nya Si Sony Yang baru aja rilis gitu Cuman gak tau nih seri nya apa Harusnya sih Yang flagship juga dong Oh jadi ini Bisa dibilang X100 ini yang pertama kali ya Betul Gue kira emang awalnya tuh Bakalan eksklusif Sony dulu Karena dia ada sistem nih Di vivo nya tulisan 2 layer pixel Stack pixel Kayak di kamera ada lah Stack pixel ya Itu bagus tuh Gila sih ini mungkin Adalah Kayak kalo ini beneran bagus Dan lebihin EMAX ya Ini sih harus oke banget sih Dan penamaannya lagi-lagi gampang Iya Karena Lithia 1 Lithia Ini gak? Lithia 700, 800, 900 Nah Kayaknya Snapdragon Oh lebih jelas jadinya Akhirnya semua udah memikirkan nama Ya terima kasih Untuk para brand-brand ini Tapi ya Mereka gak coba di Sony Langsung di vivo dulu ya Iya tau lah Vivo lebih banyak yang beli Dari Sony Karena Sony hape terlalu sulit Untuk dipake gitu Jadi itulah Kita bahas vivo Sekali bahas vivo Lama Gitu ya Jadi untuk vivo kalo nonton ini Tolong kalo mau coba-coba kirimin barang Boleh tau Boleh kalo masukin do Kalo masukin do X100 nya ya Karena agak susah gitu Iya Pertanyaan terakhirnya deh ya Oh iiii Nah ini agak gong sih Media harus netral Agak bagus-bagusin Tapi kalo dua Bisa dua gak pener satu bang Jadi salesman juga Nanti kan cuannya double Waduh Maksudnya gimana nih? Jadi katanya Jadi kemarin gue bilang kan Media itu harus netral Bukan sales lah media Oh iya Cuma katanya kalo gak jadi dua-duanya aja Virtua na double Waduh Ya bisa sih Gitu Engga sih Gue sih selalu percaya Ini apa namanya Media itu harus netral Setelah sini Masalah ini Kita belajar dari senior-senior gitu ya Masalah duit tuh ntar bisa dateng sendiri Betul Gitu Bentuk asens kah Cuman kalo fiturnya bagus sih harus dibagusin dong Nah iya Bener Dan salesman itu tuh menurut gue Ini maksudnya konteksnya tuh bukan yang jelek dibagusin Kalo bagus kita bilang bagus tuh bukan sales Emang bagus aja Jadi mau dijelek-jelekin malah kita teng salah Kecuali kalo ada barang yang jelek banget Terus kita bagus-bagusin kayak Beli ini barang gitu Misalnya kayak Nuvo ini Misalnya Nuvo ini bikin penyakit gitu Ini gak bikin penyakit kok Nah itu baru sales Betul Gitu Beda konteksnya Gitu Simpelin aja gue tambahin sedikit ya Masih dari mana Simpelin aja Redmi Note ini ukurannya besar Redmi 12 Eh Redmi 12 ya Menurut gue ukuran besar ini tuh gak bisa dibilang nilai plus doang Karena sebagian orang gak suka main phone besar Iya Itu salah satu Kantong susah Di pegang satu tangan susah Tapi ya Satu hal lu lebih enak lah Layar lebih gede gitu kan Iya Jadi bisa macem-macem lah Lu milih megang atau mau nonton entertainment gitu-gitu lah ya Mas Bobby nelfon saya nih Udah Jadi udah selesai lah gitu Kita tutup aja lah gitu Jadi ya udah lah ya Mungkin aja lu bego teknologi kita di minggu kali ini Yes Semoga infonya si handphone ini bukan cepat ya Iya Apalagi si Poco gue penasaran banget Iya gue penasaran sih pengen 4 game gue ya Coba dong kalian juga push nih Iya nih Lu komen kayak kemarin F5 tuh Marah Bung Andi Iya ramein lagi Bung Andi Bung Andi sih udah nganggur guys F5 udah kelar Dia pas jualan laku semua Nganggur langsung Aku ingin berlibur gitu Gak boleh kasih libur Bung Andi Oke? Bicanda ya? Ya gue baru ke Kalimantan Oh iya Udah abis show gitu Tanda lo Gak enak gue Yaudah Yaudah ya Yaudah ya Mungkin itu aja lu bego teknologi kita minggu kali ini ya Jangan lupa juga untuk follow semua social media kita Yaudah 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 disini ada gue Di sebelah gue Gary dan belahang kamera Jadi sampai jumpa di bego teknologi minggu depan Bye bye